Kapal kayu secara tradisional Keluatan belitung yang dihargai di kisaran 700 juta dianggap 5 kali lebih murah jika dibandingkan dengan kapal layar milik para yater dari mancanegara Selaku entrepreneur sale Indonesia, Arbuan Ardai mengatakan, selain bahan kapal yang dibuat dari kayu dengan harga yang relatif murah Hal menarik yang ingin ditunjukkan kepada para yater ini adalah para pembuat kapal yang hanya mengandalkan teknik atau pengetahuan yang terbatas dengan hasil maksimal Jadi gini, kenapa kita membawa peserta sale Indonesia ini ke tempat pembuatan kapal tradisional ini? Karena mereka kan hidup di atas kapal itu bertahun-tahun, jadi artinya mereka sudah menjual rumah sebagian besar, jual mobil dan beli kapal besar untuk keliling dunia Nah dibandingkan dengan kapal mereka atau yang ukurannya sama, dibandingkan tentu harga yang berbeda jauh Di sini kan tadi kita dapat informasi dari bos di sini bahwa 700 juta itu mereka sudah bisa beli satu bot Untuk membuat satu unit kapal kayu dengan bobot angkut 40 hingga 60 ton, para pembuat kapal menyelesaikannya dengan waktu 1 hingga 2 bulan saja Selain kokoh, kapal kayu produksi masyarakat Pulau Belitung ini pun mampu bertahan hingga puluhan tahun lamanya Dari Kabupaten Belitung, Devi, TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton!